Halo guys, sore ini gue pengen bikin cemilan untuk besok bekel anak gue ke sekolah buat snack dia di sekolah nah kali ini gue pengen bikin marmer cake atau bolu marmer ini tuh asli enak banget, cara bikinnya tuh sama juga kayak bolu mentega kayak butter cake sama ya, cuma disini kan ada coklatnya nah ini bahan-bahan yang gue pake pertama ini gue lelehin dulu ya untuk dark coklatnya lanjut sekarang kita mixer butter sama gula halusnya ini gue pake gula halus, gue blender ya, jadi gula yang kasar gue blender sampai jadi halus nah ini kita mix dengan kecepatan yang tinggi sampai butter sama gulanya itu creamy sama warnanya itu berubah ya, jadi putih-pucat gini nah setelah itu ini pinggirannya jangan lupa di scrap-scrap lagi, dirapin lagi supaya rata ya di mixernya setelah ini kita masukin telur satu per satu nah setelah itu mixer selama kurang lebih satu menit per satu telur harus satu per satu ya guys tapi disini gue ada kesalahan yang tidak disengaja jadi telurnya itu gue masukin ke bablasan pas akhir nah ini dia harusnya tuh satu per satu dan gue sempet takut ya aduh ini jadi gak ya karena jadinya tuh agak encer jadi disini gue tetap mixer selama dua menit ya di akhir sampai semuanya kecampur rata untuk bahan keringnya dicampur ya tepung terigu, baking powder, baking soda, maizena aduk sampai rata kemudian campurkan ke adonan basah yang tadi nah disini gue ngaduk pakai spatula tapi kelamaan jadi gue mixer sebentar aja sampai tercampur rata ya sampai benar-benar tepungnya tuh kecampur rata untuk bagian sampingnya jangan lupa di scrap supaya adonannya tuh semuanya benar-benar kecampur rata ya selanjut setelah itu disini gue masukin susu cair, minyak setelah itu mixer lagi sebentar aja sampai semuanya kecampur rata aja ya jangan terlalu lama di mixernya nah ini gue bagi seperempatnya karena gue pengen bikin adonan coklat nah yang seperempatnya ini masukin coklat yang tadi udah dicairkan ya lalu aduk sampai rata dengan spatula nah ini udah jadi oke sekarang gue bikin olesan untuk loyangnya namanya ini Carlo jadi disini gue pakai 1 sendok makan margarin tapi kalau kalian mau pakai butter itu juga boleh bebas lanjut ini gue kasih 1 sendok makan minyak sayur setelah itu gue kasih 1 sendok makan tepung terigu lalu semuanya itu diaduk sampai rata ya jadi semuanya itu perbandingannya 1 banding 1 oke oke lanjut sekarang kita oles dulu loyangnya oke lanjut sekarang kita oles dulu loyangnya kalian harus oles sampai bener-bener rata ya semuanya harus kena kalau enggak tuh nanti ada yang nempel repot banget karena gue pernah ya sebelumnya tapi gue pakai olesan margarin sama ditabur tepung terigu itu sih gue kurang gitu suka ya karena itu kadang suka masih ada yang menempel gitu jadi enggak rata oke setelah udah dioles kalian masukin deh nih selang-seling adonan yang putih sama yang coklat terus kalian bikin bentuk marmer pakai tusukan sate ya disini gue pakai tusukan sate dan setelah itu ini gue kasih coko chip jadi biar nanti ada lelehan coklatnya kalau kalian mau pakai nutella juga boleh itu lebih enak banget cuma nutella gue lagi gak cukup jadi gue ganti pakai coko chip aja nah lanjut ini taruh lagi adonannya yang putih dan coklat sampai semua adonannya habis dan terakhir ini gue kasih bentuk marmer lagi di bagian atasnya ya setelah itu jangan lupa dibanting-banting supaya enggak ada udara nah lanjut dipanggang ini gue panggang di suhu 160 derajat selama 40 menit ya ini tuh matengnya pas banget dan ini udah mateng nah ini gue pengen coba nih keluarin dari loyangnya nih bagus apa enggak nih hasilnya nih karena sebelumnya itu gue bikin pakai margarin dan taburan tepung itu hasilnya kurang bagus ya dan ternyata pakai karlo ini bagus guys hasilnya cakep banget enggak ada yang nempel-nempel sedikit pun dan ini kuenya lembut banget kelihatannya lembut banget ya dan ini kuenya udah anget udah enggak gitu panas lagi dan gue coba potong aduh kelihatannya lembut banget ini guys anak gue aja enggak sabaran dia langsung keluar kamar dan nyium wanginya itu katanya wangi banget mami masih panas enggak gitu kan nah ini teksturnya seperti ini ya guys kalian bisa lihat sendiri ini tuh kuenya lembut legit enggak bikin seret enggak bikin kering tenggorokan aduh pokoknya enak banget buat ngopi dan di bagian tengahnya ada coklat lelahnya dari coklat chipsnya selamat mencoba see you bye bye selamat mencoba selamat mencoba